Hai Halo teman-teman dan sahabat semua gimana kabar teman dan sahabat semua semoga kabar teman dan sahabat masyarakat dan kemudian rezeki amin Oke kali ini saya akan jadi berbagi ilmu segitu kewasan dan setiap kepalaman ya di sini saya mendapat pasien sebuah tip double radio dan CD ya eh sini merek pioner ya kata pemiliknya ini sudah 16 tahun tidak pernah dipakai atau dinyalain ya hanya ditaruh di kardus ya soalnya dia berpindahan dari tahun berapa ya itu istilahnya udah 16 tahun benar-benar ya pernah dinyalain nah sekarang minta untuk dibersihin atau dinyalain sebab tahu bisa dibetulkan katanya sih emang belum pernah pakai ya mungkin karena berkarat bisa ya Nah di sini yang saya bahas adalah untuk membersihkan saja ya pembersihan seperti contoh tip ya kalau tip ini mungkin bisa sinyalan tapi suaranya terlalu pelan ya pelan atau terlalu istilahnya kayak terapa ya nggak nyaringnya karena kemungkinan di headnya biasanya headnya yang di headnya atau rotornya itu cara membersihannya sangat mudah ya nanti kita hanya siapin tisu ataupun ke tempat dan untuk cleaner seperti ini juga ya untuk apa suitenya untuk AM FM nya mungkin karena perkarat ya Mungkin ya karena lama-lama ditaruh sih ini masih bagus ya kita coba suaranya ya Oke ini nyala nih masih nyala ya sini untuk radi berapa tip radio dan CD ya ini kita coba tipnya ya suaranya tuh kecil ya ini volume aja besar ya ya kurang jernih ya Oke kita coba nyalain tipnya ya nyalain lagi ya ya kurang jernih ya rasanya ya dan yang ditaruh nih bisa kita coba nyalain tipnya mode ini untuk termsnya dan nyalain cirit ok saya tapi kalau FM apa FM nya ya nah kurang-kurang ya kita tinggal semprotin minyak ya biar enak ini radio dan tutipnya tadi ya dan ini cd-nya ya untuk Sydney cd-nya coba enggak ada CD nya kata masih bagus ya ya kita enggak kurang jelas ya ya paling cuma hanya dibersihin saja ini perbaikannya kalau untuk tipnya ya kita biasanya di headnya ya seperti waktu itu saya pernah upload apa di pek itu ya ini di rotor dan biasanya di headnya yang kotor kita coba bersihin ya oke ada siapin ah ke tempat sama tisu ya bersihin dan biasa pakai minyak ya untuk bersih-bersihnya jadi sebenarnya enggak usah dipongkar dengannya cukup kita bersihin saja kita ya kita nyalin gini enggak bisa pakai kaset ah cukup kita bersihin nanti biar suaranya cernih lagi kita tinggal gosok-gosok ini atau tambahin minyak tapi yang menguap ya minyaknya jangan yang enggak menguap lihat kotor ya ini karena kita terlalu lama lama enggak dipakai terlalu lama dipakai dan mungkin juga kaset pitanya kotor kita pengaruh ya oke kita harus racin-racin bersihin kalau bagus oke sekarang kita tes sepaka suara nanti soalnya udah berubah eh belum ketikin dulu nah tes ya karena masih kurang bagus kita semprotin dulu ya lupa tadi ya kita semprot-semprotin biar basah-basahan ya Nah itu habis itu kita kita pakai ini lagi tempat kita lihat seperti apa oke oke ya kelihatan tuh ya dan ya kotor ya kita kosok-kosok lagi bagian head ya biasa begin head ini hanya pembersihan ya sejanya enggak 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 bongkar-bongkar ya hanya pembersihan saja ya karena dilihat dari kondisinya tidak begitu parah ya hanya kotor ya dan jangan lupa ini juga ya bagi yang punya radio seperti ini ya diotip kompo ataupun dipdek itu daripada nganggur ataupun dibuang ini untuk dibersihin dan diperbaiki untuk koleksi ya lebih baik ya jadi untuk istilahnya mengulang masa lalu ya yang suka pakai apa kaset ya ini kita coba untuk bersihin bagian sini ya kelihatan ya ini gelap ya kita bersihin saja semprot-semprot ya sambil kita geser-geser maaf ini lagi agak menggereng ya harus agak gerok-gerok nih oke sekarang kita tes oke kita agak cernih ya nggak berani keras-keras nih ini kena copyright oke udah udah cernih ya ini volume enggak pola kalau disampai pol enggak cernih ya ini buatnya hanya kotor ya hanya pembersihan saja ini saya kira cukup jelas ya saya kira cukup jelas cara memperbagi dan mengeceknya ya tidak membongkar kita tanya bersihin saja oke semoga video ini bisa bermanfaat bagi pemulaman pun yang berbejar dan yang suka video ini berlike yang enggak suka beri dislike dan bila video ini bermanfaat boleh share ke teman-teman kalian dan bila berkenan oleh subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar saat tahu video terbaru saya Oke sekian dan terima kasih oke di klinik bodang Terima kasih telah menonton!